Oke, di video kali ini rangkuman special program versi 3.0 ya. Dan pastikan kalian tukar rhythm code-nya. Ada 3 lagi, yang artinya kita dapetin 300 Primojang ya. Oke, kode yang pertama yaitu, kita masuk dulu ke sini. Dan ingat guys, ini harus cepat-cepat ya, soalnya ada batas waktunya juga gitu. Oke, tukar. Nah, oke, itu kode pertama. Nanti untuk kodenya saya cantumkan di deskripsi. Habis itu, kode kedua. Terus kode ketiga. Nah, ini dia. Oke, nanti ada di deskripsi ya. Cepat-cepat ya guys, berlaku kalau nggak salah sekitar 12 sampai 24 jam gitu. Oke, ini dia 300 Primo dan item lainnya. Nice. Oke guys, sebelum kita lanjut, Kodashop lagi ada event kemerdekaan gitu. Yang mana kalian bisa dapetin hadiah menarik ketika top up di Kodashop ya. Minimum pembelian Rp50.000. Selain itu juga nanti kalian bisa dapetin bonus kuota dan juga ada cashback-nya juga ya. Sarat dan ketentuan berlaku, by the way. Ada kuota cashback-nya juga tiap harinya. Mumpung lagi ada promo dan campaign kemerdekaan, langsung saja. Gaskan top up di Kodashop. Link pembelian ada di deskripsi. Oke, dan sekarang mari kita cek untuk trailer versi 3.0-nya. Yang epic banget kawan-kawan. Dan ini voice bahasa Jepang dan subtitle bahasa Indonesia. So, let's go. Pertanyaan itu Yermin Tsu. Pohonnya itu Yermin Tsu. Pertanyaan itu Yermin Tsu. Pertanyaan itu Yermin Tsu. Pertanyaan itu Yermin Tsu. Yermin Tsu. Pertanyaan itu 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 Yermin Tsu. Yermin Tsu. Pertanyaan itu Yermin Tsu. Yermin Tsu. Pertanyaan itu Yermin Tsu. Pertanyaan itu Yermin Tsu. 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 Mantap. Oke lanjut lagi untuk new bow, new weapons. Ini signature weaponnya si Tinari. Bow hunter's path. Dan juga ada weapon gratis ikan ya. Ini bow end of the line coy. Ikan Merlin ini ya. Nah ini juga nih weapon yang kalian bisa craft nih guys. Weapon terbaru. Yang bisa kalian craft nanti di blacksmithnya. Bahannya nanti tuh akan membutuhkan dream solvent. Nah ini juga bilet. Kalian butuhkan bilet. Nah dream solvent yang ini nih. Kalian dapetin dari weekly boss juga ya. Nah karena untuk ngecraft weapon ini kalian butuh bilet khusus dari Sumeru gitu. Mantap ya. Kalau dari bentuknya atau desainnya gue lebih suka yang clamor sih. Ini clamor mantap banget coy. Ya kan. Oke nanti untuk status weaponnya gue bikin videonya terpisah ya. Untuk membahas soal hal itu. Oke untuk banner pertama nanti akan diisi sama Tinari. Dan juga ada Bapak Azongli ya. Nah terus untuk B4 nanti akan ada collab pastinya. Yang akan wrap up di karakter B4 nya guys. Ini pasir pertama nih. Oke dan di banner pasti kedua itu nanti akan diisi sama Ganyu dan juga Kokomi akan rerun. Teman-teman. Dan karakter terbarunya akan diisi sama si Dory ya. Terus juga nanti pastinya akan ada story quest terbaru kawan-kawan. Arkon story part ketiga ya. Wah ini pokoknya seru banget sih ntar nih. Artifak strongbox nanti akan ada tambahan artefak lagi. Kalau kalian lihat disini ada thundering fury, ada thundershooter, ada fury descense, ada maiden, archaic petra, ada bowlight, ada crimson witch juga. Ada lava walker, ada blizzard dan juga ada HOD guys. Ada HOD tuh ya. Mantap ini. Kalian yang sering masuk mungkin di crimson sering dapat lava walker aman pak dengan ini pak ya. Kalian tinggal cari aja nanti status yang bagusnya coy. Oke nanti juga akan ada 3 gadget tambahan baru nih ya yang mempermudah kalian di in-game-nya. Yang pertama itu The Boon of the Elder Tree. Yang kedua itu Ultra Hot Burner Lamp Test Model. Dan yang ketiga itu adalah Fishing Lamp Stabilizer guys. Nah kalau untuk yang The Boon of the Elder Tree ini, ini tuh sangat handy banget ketika kalian pengen cari kayu ya. Jadi kalian tidak perlu untuk nebang kayu lagi, ngehit pohon. Dengan menggunakan item ini kalian bisa nge-collect kayu, material kayu yang ada di dekat kalian. Langsung dapet coy. Ini very-very handy. Coldenya sendiri sekitar 13 detik ya. 12-13 detik gitu kawan-kawan. Nah yang kedua ini adalah Ultra Hot Burner Lamp Test Model guys. Ini tuh digunanya untuk mempercepat proses cooking kalian atau proses masak gitu ya. Materialnya tuh kita bisa menggunakan batu yang ada. Nah ini kalau kalian perhatikan ketika digunakan batunya itu waktunya bisa berkurang sekitar berapa menit. Intinya disini tuh untuk mempercepat kalian pada saat cooking ya untuk gadget baru ini guys. Nah kalau untuk yang gadget fishing line stabilizer ini ya pastinya untuk mempermudah kalian ketika memancing ya. Nah ini kalau kalian lihat barnya itu lebih lebar, apalagi kalau misalnya ada action ketika ikannya melawan itu, kalian akan lebih mudah untuk mendapatkan ikan. Nah kalau kalian perhatikan juga disini untuk jadwal versi 3.0, 3.1, sampai 3.2 masing-masing akan berjalan selama 5 minggu saja. Versi 3.0 nanti akan start di tanggal 24 Agustus. Kalau untuk patch 3.1 itu akan update di tanggal 28 September. Kalau untuk versi 3.2 itu akan update di tanggal 2 November. Terus versi 3.3 itu akan diupdate di tanggal 7 Desember. Nah pas di versi 3.3 ini nanti akan kembali normal berjalan selama 6 minggu. Kalau untuk versi 3.0 itu akan berjalan selama 5 minggu, 3.1 juga 5 minggu dan 3.2 juga 5 minggu ya. Oke jadi itu dia tadi rangkuman untuk spesial program versi 3.0. Sabar untuk nungguin patch Sumeru nanti di tanggal 24 Agustus 2022 ini ya. Dan untuk drip marketing juga nanti dikabarkan akan hadir di tanggal 22 Agustus. Nanti akan hadir karakter Nilo, terus ada Chino juga, dan juga ada Kandes guys. Ada 3 karakter baru lagi nanti yang muncul drip marketingnya untuk versi 3.1. Oke jadi sampai lupa di video kali ini. Jangan lupa untuk tutupakan rhythm code-nya karena waktunya terbatas guys. So thank you semua buat kalian udah nonton dan insya Allah. Ketemu lagi di video Genshin Peksiannya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax